Ya pemirsa beberapa wilayah di Kecamatan Merlung kerap menjadi langganan banjir dadakan setiap tahunnya. Hal ini biasanya disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Kecamatan Merlung. Menanggapi hal ini, Bupati Anwar Sadat memastikan akan melakukan perbaikan drainase dan anak sungai sebagai upaya pencegahan banjir. Dalam beberapa hari terakhir, suasana Jalan Lintas Subatra di Kecamatan Merlung terendam banjir yang membuat kendaraan roda 2 dan roda 4 memutar arah sebab banjir yang terjadi ini cukup tinggi sehingga menyulitkan kendaraan melintas. Bupati Tanjung Cembung Barat Anwar Sadat mengatakan, terkait seringnya banjir di wilayah tersebut, ke depan pemerintah akan mengambil langkah dan solusi agar tidak terjadinya banjir di wilayah tersebut. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan banjir yang akan dilakukan adalah dengan menganggarkan perbaikan drainase dan normalisasi anak sungai di wilayah tersebut. Dirija juga menjelaskan, salah satu penyebab banjir juga dikarenakan adanya beberapa bangunan ruko yang menutup jalurnya air keluar masuk, sehingga menyebabkan air meluap ke badan jalan. Anwar Sadat juga meminta kepada pihak camat untuk mengkaji ulang adanya bangunan ruko tersebut, sehingga terjadi luapan air ketika hujan. Keluar dari ruko kambing ya, nah itu saya lihat kemarin apa namanya, sungai air anak parit itu yang sudah tertutup oleh bangunan ruko yang sedang dibangun di situ. Nah oleh karena itu kami kemarin menganggir pacamatnya untuk melakukan ketigasi lagi ulang, bagaimana keluar air itu memang cepat ya, karena anak sungai kecil, hingga air itu tidak sempat ngalir, hanya mau di jalan. Nah benar-benar ini kita perbaiki anak sungai juga. Meski demikian, Anwar Sadat optimis keluhat masyarakat Tanjung Cabung Barat akan teratasi, hingga di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Tanjung Cabung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.